Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima Dari sekian penghargaan untuk konglomerat seperti Forbes Sosok yang selalu disebut-sebut Biasanya didominasi oleh tokoh-tokoh barat Seperti Elon Musk, Jeff Bezos Padahal ada deretan tokoh muslim yang tak kalah kaya Dan telah menyumbangkan hartanya untuk umat Namun tak terlalu terekspos oleh media Siapa saja kah mereka? Dan seberapa kaya jika dibandingkan orang-orang terkaya di negara barat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak kesesat Ada yang pernah bercita-cita punya mobil Tesla Meski harganya selangit Namun masih banyak loh yang bisa membeli kendaraan roda empat mewah ini Ya tentu yang membelinya juga bukan dari kaleng-kaleng-kaleng Jika yang membeli saja dari kaum konglomerat Pernah terpikir gak bagaimana kekayaan yang menciptakan kendaraan tersebut? Adalah Elon Musk Seorang juragan teknologi yang saat ini didapuk menjadi orang terkaya di dunia Menurut data real-time Forbes Elon saat ini memiliki kekayaan 180 miliar USD Atau hampir mencapai 3 kwadrilion rupiah Angka yang sangat fantastis kan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya Kenapa Elon Musk bisa sekaya itu? Saat ini Elon bekerja di bidang transportasi Tapi bukan transportasi biasa Yang ingin merevolusi transportasi baik di bumi Seperti pembuatan mobil listrik Tesla Dan juga di luar angkasa Yang dilakukannya melalui produsen roket SpaceX Bagi yang belum tahu SpaceX merupakan perusahaan penerbangan luar angkasa Yang juga dimiliki Elon Presiden RI Jokowi Dodo pun dulunya pernah berkunjung ke markas besar tersebut Dan mendiskusikan kerjasama di masa yang akan datang SpaceX berlokasi di Boca Chica, Texas, Latin America, Silicon Perusahaan ini ternyata sudah berdiri cukup lama Pada tahun 2022 Sampai saat ini SpaceX terus berusaha untuk mengembangkan roket Yang bisa dipakai untuk penerbangan keluar angkasa secara komersial Ada roket Falcon 1, Falcon 9, dan Falcon Heavy Sebelum berkecimpung di dunia transportasi Elon dulunya memiliki perusahaan seperti Zipchu dan Paypal Namun ia jual Tak lama kemudian Ia pun memiliki ide untuk membangun rumah kaca di Mars Yang memungkinkan manusia tinggal di sana Hanya saja Bianya bukan main-main Dan akhirnya Elon merevisi rencana tersebut Dan memilih untuk membangun perusahaan penerbangan luar angkasa saja Sehingga masyarakat atau yang tak berprofesi sebagai astronot Bisa mengunjungi luar angkasa bahkan berkali-kali Tak hanya di dunia transportasi Elon pun tak ingin ketinggalan sebagai pemilik media sosial Dia resmi merampungkan pengambil alihan Twitter Pada Kamis 27 Oktober 2022 lalu Tak tanggung-tanggung Elon menggelontorkan uang sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat Atau sekitar 685 triliun rupiah untuk Twitter Meski begitu menurut Elon Tujuannya membeli Twitter bukan hanya pada uang semata Namun, ia melihat ada banyak potensi dari aplikasi ini Ia juga berniat untuk membersihkan akun-akun spam Dan lebih mempromosikan platform Sebagai tempat untuk menyuarakan pendapat Dengan apa yang dimiliki Elon saat ini Maka tak heran jika ia didobatkan menjadi orang terkaya di dunia Tapi, meski selama ini yang terkenal sangat kaya di dunia adalah Elon Ada sesuatu lain yang tak terlalu terekspos Yakni Bernard Arnold & Family Menurut majalah Porbus Bernard memiliki kekayaan sekitar 208,9 bilion Atau jika dirupiahkan sekitar 3,2 kwadriliun rupiah Ia berhasil menggeser Elon Musk Setelah bekerja keras melalui perusahaan produk mewah Louis Vuitton Perusahaannya menaungi beberapa brand mewah dunia Seperti Vandy, Christian Dyer, Shaline, hingga Sephora Beralih dari toko barat menuju toko muslim Selama ini, yang disebut memiliki gelar Crazy Rich adalah sosok pemimpin Arab Saudi saat ini Muhammad bin Salman Benarkah? Saat ini MBS Sapa nakrabnya dilaporkan memiliki kekayaan bersih sebesar 13 miliar pound Atau setara dengan 251 triliun rupiah Apalagi saat ini Arab Saudi baru saja mengambil alih klub sepak bola Liga Premier Inggris Newcastle United Tentu dengan semua yang MBS miliki, maka wajar saja Jika kekayaan yang ia punya bisa dikatakan tak masuk akal Selain Raja Salman, ada seorang toko muslim yang masih jarang diketahui umat muslim Pernah dengan mansa musa? Bukan sosok nabi, melainkan salah satu konglomerat terkaya sepanjang masa Yang dulunya merupakan pengusaha Afrika Berat di abad ke-14 Saking kaya dan powerfulnya, sosok ini sering disamakan dengan karakter fiksi di Marvel Comics Black Panther Karena merupakan Raja dari Wakanda yang memiliki nama asli T'Challa Bagaimana sosok ini bisa sangat kaya? Awalnya, musa merupakan Kaisar Mali pada tahun 1312 Dia akhirnya naik tata karena pendahulunya Abu Bakar II hilang saat melakukan perjalanan di samudera Atlantik Pemerintahan musa datang pada saat negara-negara Eropa sedang berjuang Karena perang saudara yang berkecamuk dan kurangnya sumber daya Selama periode itu, kekaisaran Mali berkembang berkat sumber daya alam yang melimpah seperti emas dan garam Selama pemerintahan musa, kekayaannya sangat makmur dan tumbuh hingga bisa menjangkau sebagian besar Afrika Barat Meski kaya dan memiliki tata, musa tak lantas menjadi sosok yang lupa dengan Allah SWT Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah As-Sof ayat 10 hingga 12 Wahai orang-orang yang beriman Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjahat di jalan Allah dengan harta dan jiwamu Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam syurgaan Itulah kemenangan yang agung Percaya tak percaya Musa pernah melakukan perjalanan ke Bekah untuk menunaikan ibadah haji Namun tak sendiri Yang berlayar sejauh 4.000 mil bersama 60.000 orang rombongannya Yakni para tentara dan para budak Bagi sebagian orang budak tak memiliki nilai dan tak layak dijadikan tempat Statusnya rendah dan hanya menjadi pesuruh saja Namun Musa memperlakukan mereka dengan baik Bagi memberangkatkan haji Rombongan mereka pun membawa ratusan ton emas yang diangkat menggunakan untah dan kuda Selama perjalanan, sorak-sorak terdengar dari setiap wilayah Masyarakat sangat antusias dengan kehadiran Musa melintasi daerah mereka Sosok Musa bahkan sangat tersohor Dan menjadi sport laik di Mesir selama lebih dari satu dekade Setibanya di Cairo Ya lalu bertemu dengan Al-Malik An-Nasir Penguasa Cairo saat itu Berdasarkan teks sejarawan kuno Syihab Al-Umari Musa disambut oleh bawahan An-Nasir Dan mereka pun bertemu dengan sesama raja Uniknya Jika para petinggi sangat senang dengan selebrasi Musa sangat berbeda Ya tak senang dengan gemerlap sambutan yang mewah Namun mengatakan hanya akan menumpang perjalanan haji ke Mekah Alasannya Musa ogah mencium kaki Sultan Sementara jika melalui jalur penyambutan Ya harus menundukkan kepalanya dan mencium kaki Sultan Dan meski telah berpindah daerah Musa tetap menjaga sikap darmawannya Saat melalui Cairo dari pusat kerajaan hingga kawasan pemukiman miskin Musa menebar hartanya berupa emas dengan membeli barang-barang asing Hal itulah yang membuat dia begitu terkenal dan dihargai Padahal di daerah tersebut sudah bukan wilayah kekuasaannya Tapi niat baik tak selalu baik Rupanya pemberian emas Musa justru menurunkan nilai logam di Mesir Perekonomian pun mengalami kemerosotan 12 tahun waktu yang dibutuhkan Mesir untuk kembali tumbuh Dalam perjalanan dari Tanah Suci Mansa Musa pun membantu pembelian ekonomi Mesir Meski penyebab awalnya karena sedekah emasnya Ya kembali mengambil emas di peradaban dan meminjamnya dengan bunga tinggi Setelah itu Ya kemekah lagi bersama beberapa ulama termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad SAW Serta penyair asal Andalusia Disanalah Mansa Musa membayar mereka dengan 200 kg emas Yang jika diuangkan menjadi 6,3 juta euro Bagaimana jika dirupiahkan? Jika 1 juta euro setara dengan hampir 17 miliar Maka bisa senilai 107 miliar rupiah Namun apakah kekayaannya bisa membeli pulau Indonesia? Tahun 2022 lalu Publik pernah dihebohkan karena kepulauan Widhi Maluku Utara Pernah dilalang situs asing Ada juga pulau Sumba Dan pulau Ajab yang dilalang dari angka 3,3 juta dolar Amerika Atau setara dengan 44 miliar rupiah Tak hanya itu Pulau Punggu pun menjadi sesaran dengan nominal 135 miliar rupiah Jadi jika melihat kekayaan Mansa Tentunya bisa membeli beberapa pulau Tapi untuk seluruh pulau Indonesia Hal tersebut cukup mustahil Karena Indonesia Tak ternilai harganya Bagaimana menurutmu? Sahabat beriman Selain sosok tadi Apakah ada tokoh kaya muslim lain yang kamu tahu? Semoga kita tetap menjadi pribadi yang dermawan Meski telah berkecukupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh